Intro Bakti kami, mahasiswa Gajah Mada semua Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku Iya, kini saatnya memenuhi panggilan itu Kami, mahasiswa Universitas Gajah Mada Menjawab panggilan Ibu Pertiwi Panggilan untuk terjun dalam persoalan pendidikan di tengah pandemi ini Saatnya bagi kami, membalas apa yang telah Ibu Pertiwi berikan kepada kami Kemerdekaan, kebebasan, dan pendidikan yang selama ini kami nikmati Inilah kami, mahasiswa UGM yang sejati Menjawab panggilan Ibu Pertiwi Untuk mengabdi pada bangsa ini Halo teman-teman, nama aku Gali dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Halo, perkenalkan nama aku Nisha dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Halo teman-teman, nama aku Aretha Dewi Aman Dadisa dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Halo, aku Frey, aku dari Fakultas Psikologi UGM Halo, perkenalkan aku Dela dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Halo, nama aku Sarah, aku dari Fakultas Psikologi UGM Hai, nama aku Nadia dari Fakultas Tuhutanan Universitas Gajah Mada Halo teman-teman, nama aku Vina dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Halo teman-teman semua, aku Vivian Alvida Mesti dimanggil Vivian dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Universitas Gajah Mada berdiri di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1919 Nama Gajah Mada sendiri memiliki makna tersendiri Mengandung semangat serta teladan dari Mahapati Gajah Mada Yang berhasil mempersatukan bangsa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam rubusan Jadi diri UGM, yaitu sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan Saat ini, Universitas Gajah Mada memiliki 18 Fakultas yang didalamnya juga terdapat Satu program pasca sarjana dan satu sekolah pokasi KKN PPM UGM merupakan program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM KKN PPM UGM mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat Yaitu mahasiswa saling bekerja sama dengan masyarakat Dan pihak yang terlibat dalam mengatasi dinamika permasalahan yang ada di lokasi sasaran KKN Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa Melakukan terapan IPTEC dengan pendekatan interdisipliner Menanamkan jiwa peneliti yang eksploratif Berbasis riset dan mendorong terhujudnya komunitas pembelajar Bencana wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia Mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam sektor pendidikan Semua kegiatan pendidikan dialihkan menjadi daring Namun seiring berjalannya sekolah daring ini Masyarakat dan tenaga pendidik tentunya memiliki berbagai kendala Oleh karena itu Universitas Gajah Mada ingin turut bertanggung jawab Dalam membantu mencerdaskan bangsa melalui kegiatan KKN PPM UGM bertema peduli pendidikan Seperti yang telah kita ketahui Masa pandemi COVID-19 mengharuskan untuk dilakukannya pembelajaran secara online Dimana munit harus melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah Dalam melakukan pelajaran daring tersebut Maka ditemukan beberapa kendala Dari kendala-kendala tersebut Maka kami dari tim KKN PPM Peduli Pendidikan Akan menetik beratkan program kami pada Edukasi Peduli Kesehatan COVID-19 Edukasi Kesehatan Mental Pendampingan Pembelajaran Daring Pelatihan Soft Skill Dan juga Edukasi Peduli Lingkungan Diharapkan melalui program program tersebut Kami dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di SDN seruak 02 Dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak Masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengimplementasian pembelajaran jarak jauh di tengah masa pandemi Peran kami sebagai mahasiswa KKN adalah untuk memaksimalkan program sekolah yang sudah ada Ataupun membawa suatu perubahan agar kualitas pendidikan tetap bisa berlanjut dengan baik Kami, tim KKN PPM UGM Peduli Pendidikan Memiliki harapan untuk dapat membuka ruang inovasi dan ruang belajar di SDN seruak 02 seluas-luasnya Agar kemerdekaan dalam menuntut ilmu dapat dirasakan oleh seluruh elemen siswa Terima kasih telah menonton!